Sudah bertahun-tahun, Lindy menyumbangkan darah. Setiap menyumbang, ia menghabiskan sekitar dua jam. Waktunya untuk rileks sambil nonton film. Tapi orang seperti Lindy semakin jarang ditemui di pusat-pusat donor darah. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah pendonor anjlok ke rekor terendah dalam dua dekade terakhir. Menurut Palang Merah Amerika, curah salju dan hujan yang tinggi, ditambah tornado di beberapa kawasan Amerika, sering menyebabkan calon penyumbang membatalkan janji. Penyakit musiman seperti flu dan kembalinya COVID memperparah situasi. Di AS, siapapun yang 18 tahun ke atas, dengan berat tubuh di atas 50 kilogram, bisa mendonor sekali setiap 56 hari. Seperti Dean yang rajin menyumbang darah tiap dua bulan. Pendonor darah di AS tidak mendapatkan bayaran, walau menipisnya stok darah telah mencapai level kritis. Pakar menilai kompensasi moneter bisa mendorong lebih banyak orang melihat donor darah sebagai cara mencari uang dan tidak jujur tentang kondisi medis atau kesehatan mereka. Walau bukan berarti, tidak ada kompensasi sama sekali. Di Amerika, setiap dua detik selalu ada permintaan akan darah atau trombosid. Setiap orang yang menyumbang sekitar 500 mililiter darah berpotensi menyelamatkan jiwa orang lain. Dari Los Angeles, California, VOA.